Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat datang kembali di channel yang membahas tentang Perkolaman, perikanan Dalam budidaya ikan nila sekala rumahan Di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman tentang Faktor penyebab ikan nila sering mati Setiap hari Terima kasih Faktor penyebab ikan nila sering mati Setiap hari Faktor yang pertama adalah Kesehatan bibit ikan nila Hal yang mempengaruhi kesehatan bibit ikan nila Adalah pada saat pemanenan bibit Kemudian cara packing bibit Dan jarak antar tempat pembelian bibit Ke kolak kita Pemanenan bibit ikan nila yang tidak hati-hati Dapat menyebabkan bibit luka-luka Dan stres Kemudian jumlah bibit dalam kantong plastik Yang di packing juga tidak boleh Over kapasitas Atau terlalu banyak Karena bisa mengakibatkan gesekan Antar ikan dan kebutuhan oksigen Dalam kantong plastik Sehingga bisa mengakibatkan ikan lecet-lecet Dan lemas Kemudian jarak dari tempat pembelian bibit Ke kolak kita Karena semakin jauh jaraknya Biasanya akan semakin lama juga perjalanannya Bibit ikan nila yang ada di kantong plastik Akan mengalami semakin banyak gungsangan Dan tentu akan terjadi banyak gesekan antar ikan Dan pasti akan menyebabkan lecet-lecet pada ikan nila Memilih membeli bibit dengan jarak terdekat Akan lebih baik untuk meminimalisir gesekan antar ikan Kemudian waktu penebaran bibit ikan nila Juga sangat mempengaruhi kesehatan ikan nila Seperti halnya waktu pemanenan Atau sortir ikan Bahkan tebar bibit ikan nila Baik dilakukan pada waktu pagi hari Atau sore hari Pokoknya hindari waktu siang hari Atau pas terik matahari Faktor yang kedua adalah Faktor tebar padat yang tidak ideal Perlu kita ketahui bahwa Setiap sistem kolam mempunyai batas maksimal Tebar bibitnya Apalagi ikan nila merupakan ikan yang membutuhkan Oksigen yang sangat banyak Contohnya kolam yang airnya tenang Seperti kolam tanah Jumlah tebar bibit per meter kubiknya Hanya antara 10 sampai 20 ekor saja Jika dipaksa tebar bibit sampai 100 ekor per meter kubik Maka akibatnya Ikan akan kekurangan oksigen Dan yang terjadi adalah Ikan susah besar Atau ikan banyak yang mati Begitu juga pada kolam sistem ras Atau bioclock Atau kolam air deras Yang jumlah tebar bibitnya bisa lebih tinggi Yaitu antara 100 sampai 200 ekor per meter kubik Jika dipaksa tebar bibit lebih tinggi dari standarnya Maka perlahan ikan akan mulai ada yang mati Dan terus menerus sampai jumlah yang ideal Pada batas maksimal kemampuan kolam tersebut Pada kolam sistem ras seperti ini Jumlah tebarnya pun tidak bisa sama dengan kolam sistem ras yang lain Karena juga ditentukan dengan mesin kompa Mesin aerator dan filterisasinya Misalkan kolamnya besar Tapi mesin aeratornya kecil Ia jelas tidak mampu tebar bibit sampai 100 ekor Bahkan 200 ekor per meter kubik Nah cara untuk mengetahui kolam kita itu Mampunya ditebar berapa ekor Yaitu dengan melihat aktivitas ikan di dalam kolam Jika ikan terlihat agresif Atau sangat aktif Mudar mandir dan sangat rakus Makanya berarti bibit ikan bisa ditambah Tapi jika ikan di dalam kolam terlihat kurang aktif Atau bahkan mangap-mangap di permukaan air Dan tidak nafsu makan Berarti jumlah ikan harus dikurangi Atau mesin aeratornya diganti dengan yang kekuatannya lebih besar Kemudian faktor yang ketiga Yaitu faktor kualitas air Jika faktor yang pertama dan kedua sudah tidak bermasalah Artinya bibit sehat dan berkualitas Dan jumlah tebar bibit sudah pas Biasanya akan mulai ada yang mati setelah 2 minggu Sampai 1 bulan atau lebih Hal ini disebabkan oleh kualitas air yang menurun Pada kolam air tenang sudah pasti Karena kotoran yang menumpuk di dasar kolam Yang mengatibatkan meledaknya amonia Diikuti menurunnya kadar oksigen Lalu ikan menjadi lemas atau tidak nafsu makan Dan akhirnya tewas satu persatu Jika teman-teman mengalami hal semacam ini Khususnya pada kolam air tenang Baik kolam beton atau kolam terpal Apabila ikan-ikan sudah mulai lemas Atau tidak nafsu makan Bahkan sampai ada yang mati Hal yang harus dilakukan adalah Segera menguras total dan mengganti dengan air yang baru Tapi jika sampai terjadi ikan sudah terlalu banyak yang mati Itu berarti ikan sudah terlancur banyak yang sakit Walaupun kolam sudah dipuras dan diganti dengan air yang baru Ikan tetap banyak yang menyusul mati Hal ini ibarat kata sudah tidak ada ubatnya Untuk kolam air tenang semacam ini Disarankan untuk mengganti air setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali Dan untuk kolam sistem meras seperti ini Kualitas airnya bisa dijaga dengan cara Rupung membersihkan media filternya saja Karena sudah pasti kotoran menumpuk di media filter Tanda-tanda kotoran tidak menumpuk di media filter Biasanya air yang keluar dari pompa akan berbau tidak sedap Kemudian kondisi air dalam sember tidak stabil Karena kotoran sudah banyak yang menyumbat di media filter Sebagai parameter kualitas air yang bagus Jika kita tidak mempunyai alat-alat pengukur kadar DO Tidak punya alat pengukur pH dan sebagainya Sebetulnya sangat mudah sekali Yaitu dengan cara melihat respon ikan sebagai parameternya Jika ikan terlihat aktif dan agresif Makannya pun sangat bagus Berarti kondisi airnya bagus Tapi jika ikan terlihat kurang aktif Atau tidak langsung makan Itu sudah pasti kualitas air menurun Dan kita harus segera ambil tindakan Semisal chamber filter sudah dipersihkan Atau bahkan air kolam sudah diganti air baru Tapi ikan masih terlihat lemas Atau bahkan ada yang mati Maka hal yang harus dilakukan adalah Mempuasakan ikan sampai ikan terlihat aktif kembali Boleh juga menebarkan garam pada kolam Untuk membantu menstabilkan pH air kolam Dan juga membantu mengobati ikan yang sudah terlanjur sakit Tapi biasanya kalau ikan terlihat lemas Atau tidak langsung makan Dan kita segera ganti air yang baru Atau kurang chamber filter Ikan akan kembali sehat Kemudian faktor yang keempat Yang menyebabkan ikan sering mati Adalah waktu-waktu pemberian pakan Dan porsi makan yang tidak teratur Waktu terbaik pemberian pakan pada ikan nila Adalah antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore Dan waktu yang harus dihindari dalam pemberian pakan Adalah jam 5 sore sampai jam 6 pagi Di siang hari ketika kolam sudah terkena sinar matahari Kadar oksigen dalam air akan meningkat Dan ikan otomatis akan aktif Kondisi ini sangat bagus untuk ikan beraktifitas Mencernah makanan karena oksigen sedang banyak Namun ketika matahari mulai tenggelam sampai terbit pajar Kadar oksigen dalam air kolam menurun Bisa dilihat ikan cenderung lebih pasif Bahkan ada yang mangap-mangap di permukaan air Kondisi ini tidak bagus untuk pemberian pakan Karena dalam mencernah makanan Ikan nila memerlukan oksigen yang melimpa Jika di waktu sore atau malam hari dikasih makan terlalu banyak Bisa membuat ikan menjadi sesak dan tidak sanggup mencernah makanan Dan akhirnya ikan akan mati di pagi harinya Maka dari itu untuk pemberian pakan pada ikan nila Disarankan dari pagi hari sampai sore hari saja Atau ketika matahari mulai terbit sampai sebelum matahari tenggelam Kemudian untuk porsi makan ikan nila juga harus stabil Misalkan yang tadinya ketika ikan lemas atau kurang nafsu makan Hanya habis pakan 1 kg Kemudian setelah diganti air baru dan ikan jadi lebih rakus Kita langsung kasih makan sampai kenyang Yang tadinya cuma habis 1 kg jadi habis 3 kg Hal ini juga bisa mengakibatkan ikan mati Jadi misal ada kenaikan porsi pakan Harus ditambah sedikit demi sedikit Atau jangan langsung banyak ya teman-teman Nah oke teman-teman jadi menurut pengalaman saya selama ini Faktor yang menyebabkan ikan nila mati secara terus menerus Yaitu yang pertama faktor bibit yang tidak sehat Kedua faktor tebar padat yang tidak ideal Yang ketiga faktor kualitas air yang buruk Dan yang keempat faktor waktu pemberian pakan yang tidak tepat Dan porsi pakan yang tidak stabil Nah oke teman-teman mungkin itu saja pengalaman yang dapat saya bagikan Di kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa kasih like Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Saya Bini Erwan Mohon pamit undur diri Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya